Hola selamat pagi, ayo dong semangat kita sambut hari yang baru dengan senyum yang lebar. Dan sarapan informasi terkini bersamaku Sharon Margret. Pagi ini ada kabar soal megawati yang sempat digugat 40 miliar rupiah, lalu update penghargaan Nobel dan cerita dari Paris Fashion Week yang diwarnai protes. Ada juga nih cuplikan mata Najwa tentang serdadu era baru. Oh iya, kamu lo denger belum soal DPR yang tunda pengumuman jadwal pemilu? Alasannya kenapa ya? Kita simak langsung yuk. Penetapan tanggal pemilu 2024 kembali diundur. Seharusnya agenda penetapan itu digelar kemarin, Rabu 6 Oktober 2021. Rapat ini dibatalkan karena Mendagri Tito Karnavian mendadak dipanggil Presiden Joko Widodo untuk rapat internal di Istana Kepresidenan. Penetapan tanggal pemilu memang masih kusut dan belum menemui titik terang. KPU sebelumnya mengusulkan agar pemilu diadakan pada 21 Februari 2024. Sementara, pemerintah ingin pemilu dilaksanakan pada April hingga Mei 2024. Jika pemilu tetap digelar pada April 2024, KPU khawatir akan ada perselisihan hasil pemilu di pihak Mahkamah Konstitusi yang akan memakan waktu lama. Belum lagi kalau tiba-tiba MK memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa membantah berlarut-larutnya penetapan jadwal pemilu ini sebagai akal-akalan untuk memperpanjang jabatan Presiden Joko Widodo. Ini jadi kali ketiga DPR batal menggelar rapat soal penetapan tanggal pemilu. Pertama di 6 September 2021, rapat kedua di 16 September 2021, dan yang terbaru kemarin Rabu 6 Oktober 2021. Ketiganya batal karena Menda Gritito karena Vian berhalangan hadir. Jadi gimana nih bapak-bapak, kalau memang susah banget mau rapat atau menentukan sesuatu, kita bantuin aja gimana? Paris Fashion Week Spring Summer 2022 mencuri perhatian banyak orang. Bukan karena para debusananya, tapi karena ada aktivis yang tiba-tiba ikutan catwalk. Selasa lalu, seorang perempuan tiba-tiba masuk ke arena catwalk sambil mengibarkan spanduk bertuliskan Over Consumption Equal Extinction, dengan logo tiga kelompok aktivis Perancis, Les Amis de la Terre, Youth for Climate France, dan Extinction Rebellion France. Ia masuk tepat di saat para model Louis Vuitton akan menutup pagelaran busana yang diadakan di Museum Louvre, Perancis. Aksi demonstrasi ini tak berlangsung lama. Petugas yang ada di lokasi langsung membawa aktivis itu keluar, dan para model pun kembali berjalan di area catwalk. Jurubicara Les Amis de la Terre mengatakan pihaknya sengaja menargetkan brand LV untuk menyoroti sisi lain dari industri fashion, yakni konsumerisme yang bisa berujung ke masalah iklim. Menurutmu gimana? Kalau aku sih awalnya ngira, mbak itu juga model yang lagi catwalk. Hadiah Nobel 2021 dimenangkan oleh dua orang peneliti. Mereka mengembangkan alat baru untuk konstruksi molekul. Benjamin List dan David McMillan dianggap berjasa karena mengembangkan organokatalisis asimetris untuk mengkonstruksi molekul. Dengan hasil penemuan ini, para peneliti akan lebih mudah dan efisien dalam membuat obat-obatan hingga molekul yang bisa menangkap cahaya dalam sel surya. Selain itu, katalisis ini pun ramah lingkungan dan murah untuk diproduksi. Benjamin List berasal dari Jerman, sementara David McMillan lahir di Skotlandia. Dua peneliti berusia 53 tahun ini akan berbagi hadiah sebesar 10 juta kronen Swedia atau sekitar 16 miliar rupiah. Sebelum List dan McMillan, pemenang hadiah Nobel 2020 di bidang kimia adalah Emmanuel Schachponchi dan Jennifer Doudna yang menemukan metode penyuntingan genom. Selamat kepada para pemenang. Duh, masih nungguin pemenang Nobel di bidang-bidang lainnya nih. Cek besok ya. Tak terima dipecat, 4 kader PDIP menggugat Megawati Soekarno Putri lebih dari 40 miliar rupiah. Empat penggugat itu adalah Saud Martua Tamba, Renaldi Naibaho, Hari Jono Situmorang, dan Romauli Panggabean. Mereka mengajukan gugatan karena merasa telah dipecat partai tanpa mekanisme yang sah. Dalam gugatannya, mereka meminta pengadilan negeri Baligie menyatakan seluruh keputusan tergugat 1 dan 2 tidak sah atau batal demi hukum. Mereka pun turut meminta pengadilan memerintahkan MEGA untuk mencabut surat pemecatan dan ganti rugi sebesar 40 miliar 720 juta rupiah. Belum genap satu hari, gugatan itu terpaksa kandas. Mereka berempat malah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta 156 ribu rupiah. Kuasa hukum Megawati CS mengaku tak kaget. Gugatan mereka tak dikabulkan pengadilan karena mereka belum pernah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada mahkamah partai. Gugatan mantan kader partai kepada partainya bukan baru kali ini. Salah satunya ada Fahri Hamzah yang mengugat PKS dengan menuntut ganti rugi 30 miliar dan kalah di tingkat MA. Ya namanya juga polemik partai. Kalau udah gak sehaluan langsung deh gontok-gontokan. Tadi malam, Mata Najwa ngobrolin soal serba-serbi TNI di ulang tahunnya yang ke-76. Mulai dari prestasi, alutsista, hingga nasib reformasi TNI. Akhir-akhir ini muncul sebuah wacana di mana TNI aktif diperbolehkan untuk mengisi jabatan sipil ke para daerah. Wacana ini muncul jelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada 2022-2023 dan kaitannya dengan pemilu serentak 2024. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Agus Wijoyo menyampaikan hal ini bisa terjadi karena ada permasalahan mendasar yakni berlebihnya personalia di dalam struktur TNI. Agus menambahkan, TNI Polri adalah warga negara Indonesia yang bisa dipercaya soal efektivitas tata pemerintahan hingga masalah-masalah ideologis. Berbeda dengan pejabat dari kalangan sipil yang mewakili partai dengan segala hirup pikuk politiknya. Terlepas dari segala faktor itu, banyak pihak khawatir dan menilai wacana ini mencederai semangat reformasi sekaligus membangkitkan duit fungsi ABRI di Orde Baru. Wah seru deh pokoknya Mata Najwa kemarin. Kalau kamu mau nyimak lebih jauh, tonton aja tayangan lengkapnya di akun Youtube Najwa Shihab. Nah highlight Mata Najwa tadi sekaligus menutup sarapan informasi pagi ini. Tapi tenang, karena narasi pagi bakal baik lagi kok. Seperti biasa, besok pukul 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Oh iya, kamu juga jangan sampai ketinggalan nih event Seru Narasi Playfest 2021 tanggal 30-31 Oktober mendatang. Buruan cek informasinya di playfest.narasi.tv And don't forget to save the date, oke? Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat-sehat semua. Bye-bye! Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini.